Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon student Good afternoon How are you just today? Fine Nice to see you in this class And now I would like to say thank you for doing class my class Okay Before we start our activity, let's pray together first Okay my friends, before we start the lesson, let's pray together Start now Okay, thank you Melda Yes ma'am Okay, now I want to check your attendance I call your name Okay Hastas Yes I'm here ma'am Amin Present Okay Salim Alphonse Mem I'm here So nanti setelah ini, silakan ya seperti biasa diisi form kehadirannya Okay Now sekarang mem pengen cek kesiapan belajarnya dulu Are you ready to study now? Ready ya Nanti Kalau men bilang good morning Good morning Good evening Ready 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 Look at this I have a question for you Look at the question number one Have you ever heard of natural And social phenomena Pernah? Pernah Pernah What kind of natural or social phenomena have you have around you? Pernah Hard moment Earthquake Float 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 Okay, ya Itu adalah contoh dari fenomena alam Nah, kalau ininya Itu Gimana proses terjadinya dari fenomena alam tersebut Itu akan kita apakan di teks yang namanya explanation Okay, so today we study about the explanation Apa sih tujuan dari pembelajaran kita dari explanation ini? Yang pertama, setelah mengamati video Beberapa gambar dan melakukan diskusi bersama guru dan siswa Peserta didik dapat mengamati video dengan konteks sesuai penggunaannya Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah Setelah mengamati video, beberapa gambar dan melakukan diskusi bersama guru dan siswa Peserta didik dapat menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan yang mendapat dalam beberapa teks Explanation listan dan tulis dengan benar dan tepat Next, explanation Tell us about what is definition of explanation Kemudian, what is the generic structure of explanation Social function of explanation And then about language feature of explanation Okay, before we continue Mem, ada satu buah video Silahkan ditonton dulu ya In this occasion, we will learn about explanation text So, what is explanation text? Explanation text is a text which tells process related to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena Jadi, text explanation itu apa? Text explanation itu adalah sebuah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena Baik itu alam, social, scientific, ataupun budaya So, the purpose of explanation text is to explain Explanation is from explain Artinya, menjelaskan So, to explain the process involved in the formation and working of natural or social, cultural phenomena Jadi, tujuan text explanation adalah menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau social, budaya Like, why and how tsunami happened? The process of rain? Or, how earthquake occurs? How photosynthesis works? And it's strong Contohnya, seperti mengapa? Dan bagaimana terjadinya tsunami? Proses terbentuknya hujan? Right? Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Atau bagaimana cara kerja photosynthesis? Alright, general structure So, first is general statement It contains a general explanation of the phenomena that are being discussed So, dalam general statement ini menjelaskan Ya, penjelasan umum dari sebuah phenomena yang akan didiskusi Alright? Continue with sequence of explanation Use of simple person text So, for example A tsunami is a series of waves generated when water in a lake Or sea is practically displaces the overlying water Can you spot the characteristic of simple present tense there? Yeah That is, linking verb is And then, the fourth is action verb So, in action verb, for example, move Right? Walk Right? Talk And then, passive voice For example, a tsunami will be generated The word will be generated Is massive voice Okay? And then, non-phrase For example, massive scale overlying water coastal area and that's what And the last technical term Atau istilah teknis Jadi, istilah itu adalah sebuah kata atau frase tentang ilmu atau tentu For example, oceanic plates, continental plates Right? Itu semua adalah term atau istilah-istilah tentang geologi Alright, this is the example of explanation text Untitled tsunami Di video itu udah di-explain about what is the explanation Ya kan? Nah, kita lihat satu-satu Definition of explanation Udah Explanation is text which talks Proses relating to forming of natural, social, scientific, and culture phenomena Explanation text is to say why and how about the forming of the phenomena Jadi, apa sih text explanation itu? Kita bisa lihat dari sini ya Explanation adalah sebuah text yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam Bisa sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya Nah, explanation text ini sedikit mirip dengan prosedur text Lalu, apa bedanya? Nah, prosedur text itu lebih menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu Nah, sementara explanation lebih bagaimana terjadinya proses tersebut Jadi, lebih dititik baratkan pada prosesnya Oke, sampai di sini It's clear for you About the definition of explanation Yes ma'am, it's clear Good Selanjutnya Generic structure Nah, kita lihat So, what is the generic structure of explanation? Nah, so, the first paragraph in explanation we call it general statement Nah, sekarang di general statement Jadi, apa yang dibicarakan pada general statement ini? Alphonse Apa yang dibicarakan? So, general statement talking about apa? General statement stating the phenomenon issues which are to be explained Okay, good Okay, good Jadi, dia membicarakan tentang Fenomena Fenomena Apa yang akan dijelaskan? Itu secara umum Makanya disebut dengan general statement Okay, next Next After general statement General statement Generic structure of explanation we call it sequence explanation Nah, sequence explanation Apa itu? Stating a series of steps which explain the phenomena Jadi, apa? Nah, next About yang terakhir, the last paragraph Jadi, misalkan text explanation ini punya text-nya panjang Jadi, itu biasanya the second paragraph, paragraph ketiga atau keempat Itu adalah sequence explanation-nya Nah, yang terakhir baru disebut dengan concluding statement Nah, atau conclusion Okay, so far? Clear for you? Yes ma'am, clear Next Let's go on About the social function To explain the audience How and why something works or happen Explanation itu Talk about the earthquake Jadi, apa penyebab? Nah, apa yang menyebabkan tersebut? Nah, itu diungkapkan dalam social function of explanation Okay, next Next Language feature atau tata bahasa dari explanation ini In an explanation text There are linguistic features as below Simple present tense Ah, ya Yes ma'am Ya, kira-kira kenapa nih? Kenapa dia menggunakan simple present tense? Atau nggak kenapa? Karena itu menjelaskan tentang kejadian yang baru-baru saja terjadi mem Kejadian yang baru-baru saja terjadi atau fakta ya Ya, dan juga fakta yang ada Nah, makanya kita menggunakan simple present tense Nah, tentu saja kita menggunakan kata kerja bentuk? Pertama, Mem Pertama, Mem Oh, itu Ya, Imelda Kita menggunakan kata kerja bentuk yang pertama Okay, next Apa language feature dari explanation ini? Abstract nouns Abstract nouns Kemudian yang ketiga Using passive Passive voice Passive voice, Mem And then Using Action Action Sorry Action web Nah, kalau action web ini apa? Kata kerja tindakan, Mem Kata kerja tindakan Kata kerja tindakan Nah, kira-kira Apa contohnya kata kerja tindakan ini? Fata Fata tahu nggak? The example of action web Kata kerja tindakan Play Apa? Play Membuat Bermain Bermain Oh, sorry Bermain Kalau Bagaimana dengan Membuat Masukkan Masukkan Okay, good Next Yang terakhir adalah Containing Containing explanation of the process Berarti di sini adalah istilah-istilah ya For the example Misalkan Photosynthesis Itu adalah contoh dari istilah-istilah yang digunakan dalam Misalkan Teksnya about the Tumbuhan Ya Itu adalah Termasuk ke dalam Containing explanation of the process Okay, so far About the definition Generic structure Kemudian Purpose atau social functionnya And next language feature Apa nggak? Ada pertanyaan nggak? Alphonse 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 Oh, sorry Mem boleh melihat ya Coba Alphonse Ya Can you give me examples about abstract noun, please? Oh, jadi gini Abstract noun Siapa lagi? Ada pertanyaan yang kedua Itu yang pertama dulu Yang kedua siapa? Tidak ada, Mem Tidak ada Nah Nanti Mem akan kasih Tunjuk ke Alphonse Apa contoh dari Using abstract noun ini? Tapi sebelumnya Mem kasih dulu ya Contoh dari explanation-nya Nanti kita temukan di sana, oke? Oke, now Sekarang coba ini dibaca dulu Mem kasih waktu 2 menit ya Oke, waktu time ya Oke Oke, my class Look at G-Stake How does rain happen? Eh This is the example of explanation text Oke, now This is the first paragraph Ya kan? Disini ada berapa paragraph? Tiga Tiga Ada tiga So, in the first paragraph Kita bisa Apa? Kita sebut dengan apa? Coba Rika Saya, Mem Saya, Mem Dina, please, Dina Saya, Mem Tadi paragraph pertama General statement General statement-nya, Mem Ya, good General statement So, the first paragraph in explanation We call it General 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 statement Next The second paragraph How about the last paragraph? Saya, Mem The last is Concluding statement The last paragraph We call it Concluding statement Five minutes later Miss Miss Ada ngasih tugas Jawab pertanyaan Answer the question Based on the text Ya Miss Ya, lewat WA So, but before that Nah, oke So, sebelum itu Miss Pengen nanya dulu Setelah Miss Menjelaskan tentang Explanation text ini Apa kira-kira yang udah Yaudapatkan Yang kamu dapatkan Dari Pembelajaran hari ini Siapa yang bisa ngasih? Hmm Menjelaskan Oke Silahkan Yang kami dapat hari ini Kami bisa tahu Definisi tentang Explanation Contoh-contohnya Ya Terus Bagian-bagian Dalam bacaan itu Ada yang disebut Generic Structure General Statement Ya Sequence of Explanation And Conclusion Oke Oke, itu saja Bu Yang saya dapat hari ini Terima kasih Bu Oke, good Iya So, berarti udah jelas ya Untuk materi explanation ini About the definition-nya Purpose-nya Generic structure-nya Jangan lupa Untuk Tugas yang miskirim Di WA Tolong dikerjakan The next pertemuan kita ya Kita masih still about Explanation Yes ma'am I think that's all for today Thanks for you Join in here And We close with Say Hamdalah Alhamdulillah Ya Thank you ma'am Thank you Thank you